Intro Terkait dengan lambatnya kinerja pemkap rokan hilir dalam merealisasikan infrastruktur pembangunan fisik di tahun 2024 kembali dipertanyakan publik Dari apa yang dikeluhkan oleh publik wartawan Metro terkini kembali mendatangi kantor LPSE rokan hilir untuk memintai keterangan Andri menyebutkan saat ditemui Adapun dengan keterlambatan pekerjaan fisik saat ini sebenarnya merupakan masih dalam proses pengimputan lelang Namun tetap dilaksanakan di tahun 2024 jelas Andri selaku kabak pengadaan barang dan jasa Andri juga menjelaskan bahwa untuk saat ini beberapa produk yang sudah berjalan yang dananya bersumber dari dana dak yang proses dalam pekerjaan Tidak hanya itu termasuk beberapa program rumah layak huni juga sudah berjalan dari dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman atau perkem rokan hilir yang mana produk tersebut dalam tahap perencanaan dalam segi pembangunan infrastruktur bagian fisik yang tentunya guna kemajuan daerah khususnya di rokan hilir Kita juga menghimbau kepada seluruh OPD agar segera melakukan pengimputan yang berkaitan dengan bentuk fisik maupun non-fisik Tapi yang jelas untuk program produk di tahun 2024 ini tetap harus berjalan seperti yang kita harapkan Administrasi mengenai pelelangan ataupun infrastruktur pembangunan di daerah ini kenapa sampai saat ini belum tayang-tayang Pak? Persoalannya apa? Yang jelaskan kami dari bagian UKPBJ atau yang dibentuk bagian pengadam barang jasa telah menyampaikan ke OPD bahwa agar mengusurkan secepatnya kegiatan tender apalagi kegiatan fisik yang mana perasaan makan waktu cuma terkait tahun ini kita ketahui bahwa tidak ada proyek besar yang makan waktu sampai 6 bulan maksimal 3 bulan jadi boleh dikatakan belum terlambat lah tapi paling tidak di juli nanti saya ingin di juli itu sudah tidak ada lagi yang belum menyampaikan kegiatan karena kalau itu di prosesnya 1 bulan berarti belum Agus kelasan dan pekerjaan Agus ke-9 di November sudah selesai dan Alhamdulillah sudah berapa menyesalkan konfirmasi dari Perkim juga kemarin menyampaikan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini akan menyampaikan proyek barang dan menyampaikan juga ada 3 kegiatan yang mau kami lelang betul-betul di Perkim ada 3 kegiatan ada 2 rumah ibadah satu lagi ada kawasan kumuh pembangunan kawasan kumuh jadi ada 3 kegiatan mudah-mudahan dalam minggu ini atau minggu depan bisa disampaikan terkait dari pihak apa juga dari pihak PU pekerjaan umum dari yang menyampaikan kita tahun ini tahun 2024 sudah pakai ekatalo lokal untuk kegiatan jalan dan jembatan jadi pengawasannya kemarin sudah kita proses 2 sudah selesai pelaksanaannya sekarang dalam proses pengimputan dari pengimputan dari para penyedia atau kontraktor mengimputkan produk mereka di ekatalo lokal jadi kesempatan ini saya membimau kepada rekan-rekan yang belum mengimput belum apa belum mendaftar di ekatalo lokal kecil agar segera mendaftar bagi dahulu mendaftar agar segera berkoordinasi dengan dinas pekerjaan umum kira-kira kegiatan apa yang akan dilaksanakan masukkan produknya karena kalau menunggu dari bagian apa dari bagian PPJ untuk melelang kegiatan yang pembangunan jalan dan jembatan teman-teman tidak akan menjumpai lagi karena ini sudah kita apa kita setujui ini ada proses ekatalo ini sudah amanah sudah boleh dikatakan sudah ada instruksi dari pembentang pusat yang lebih di atas itu ya ekatalo lokal seandainya tak bisa ekatalo orang dilangs jadi ekatalo itu pekerjaan lebih memungkinkan dan biaya lebih efesien sekian terima kasih demikian keterangan yang disampaikan oleh kepala bagian barang dan jasa di ruangan kantornya pada selesai siang 7 Mei 2024 dari bagian siap-iapi Kabupaten Rokan Hilir Handoko Metro terkini melaporkan terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax